acara ini didukung oleh desa pay cashless nya kerabat desa Indonesia sebuah aplikasi pembayaran online di desa pay kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa unduk aplikasi desa pay segera nah ini ada pertanyaan lagi dari Tiara Gracia nah untuk pinjaman tanpa anggunan apa ada persyaratan khusus misalkan UMKM yang sudah beroperasi berapa lama kemudian omsetnya minimal berapa karena kata Mbak Tiara Gracia ini pandemi ini masih memberikan pengaruh terhadap pendapatan atau omset yang didapatkan oleh setiap usahanya bagaimana nih Bapak Ibu silahkan dijawab Bu Linda dulu silahkan Bu ya kalau di internal kami di BPR biasanya memang minimal usaha yang sudah jalan sudah satu tahun sudah berjalan dan kegiatan usahanya juga sangat kompetitif ya artinya seperti tadi yang Bumi kami sampaikan walaupun tidak ada pencatatan yang tercatat secara tertulis kami juga bisa menganalisa secara wawancara dan juga kami juga biasanya bisa memberikan masukan-masukan kepada WebKM artinya pengajuan tersebut akan tetap kita layani walaupun dampak pandemi covid ini tetap berlangsung tapi Mbak Saskia sudah sudah terlihat ya 2021 ini perekonomian sudah mulai agak baik ya mudah-mudahan juga Bapak Ibu semangat bahwa dampak pandemi ini jangan sampai menyurutkan usaha Bapak Ibu dan juga dengan keadanya ekodo lokararis ini mungkin akan membantu dan menjawab edukasi serta membantu kerjasama yang baik gitu dari ramaganda silahkan Bumi tambahannya ya makasih Bu Linda tadi satu lagi pertanyaannya ada omset minimal berapa gitu ya sama salah kalau omset mah ini bahasa mana nih pakai mah ya kalau omset kan nanti terkait berapa nominal yang diperlukan kan kesana ya jadi omset itu akan menjadi dasar pertimbangan berapa sih nominal apa namanya modal yang bisa diberikan oleh bank gitu jadi sebenarnya nggak ada minimalnya sih jadi karena ini UMKM yang penting ibu ada omset Bapak Ibu ada omset nah itu menjadi dasar kami nanti menghitung kebutuhan modal kerjanya kan begitu ya rekal itu tambahan dari saya makasih Bu baik terima kasih kepada Bu Linda dan Bu Umit nah kemudian bagaimana nih Bu tambahan dari Bu Laras oke menarik ya pertanyaannya ya Saski karena ini juga sebenarnya yang terjadi oleh ekodo ya ketika tahun lalu awal pandemi masuk Indonesia kan terjadinya kena di lantai satu gedung yang kebetulan ekodo juga berkantor di lantai limanya gitu nanti satunya ini kasus pertama COVID di Indonesia gitu ya Bapak dan Ibu dan tentunya semua tim kami juga shock gitu ya karena ini hal baru juga bagi kami tapi kemudian justru itu membuat kami melihat sebagai peluang gitu ya peluang karena ya kita harus bisa nih belajar beradaptasi gitu ya dan juga tentunya mengundang Bapak Ibu UMKM untuk kita diskusi bersama gitu bagaimana nih kalau misalnya pandemi terjadi bahkan mungkin setahun dua tahun ke depan oleh karena itu saat itu juga sebenarnya kita juga hampir mendapatkan investasi gitu ya dari sebuah investor lokal gitu ya dan juga bank konvensional pun ingin menawarkan waktu itu ke kami untuk pinjaman gitu ya tapi kemudian semua kemudian tertutup gitu ya karena pandemi semua tidak ada yang percaya dengan kami waktu itu untuk menerima pendanaan hingga kemudian ternyata tiba-tiba justru ada sebuah pihak dari Australia dan juga Amerika gitu ya malah lebih percaya dengan ECODU saat itu waktu itu kan belum ketemu ya dengan belum kenal nih dengan BPR waktu itu akhirnya tapi kemudian ya saya dan Pak Wahyu gitu ya kita melihat peluang gitu bahwa ketika kita mengambil permodalan usaha yang ditawarkan oleh lembaga internasional tersebut gitu ya apa sih yang perlu kita lakukan gitu dan dari sebuah riset juga ya Bapak dan Ibu riset dari Harvard pengusaha apa sih yang bisa bertahan ketika krisis ada satu gitu ya tipe pengusaha yang bisa bertahan ketika krisis pertama ketika pengusaha tersebut memutuskan untuk ibaratnya menghentikan misalnya saluran-saluran ekspansi usahanya yang memang tidak menghasilkan revenue atau pendapatan dalam waktu cepat gitu ya misalnya kalau di ECODU gitu ya dulu ya kita memang inginkan mendigitalisasi semua usaha kita gitu ya kita dulu pengen bahkan lokal aris itu sudah kita rencanakan sejak sebelum pandemi gitu ya tapi karena pandemi kita akhirnya stop lalu kemudian oke kita berhenti dulu gitu ya untuk menunggu waktu yang tepat tapi kemudian kita mencoba untuk mengalokasikan gitu ya mengalokasikan dananya kepada produk-produk yang baru gitu produk-produk promosi-promosi yang baru yang mana ini menambah ibaratnya pemasukan kita jadi makanya pengelolaan modal usahanya walaupun ibaratnya saat itu pandemi hampir misalnya hampir nol gitu ya pendapatan gitu tapi kita kemudian alokasikan usaha ini modalnya yang kita dapatkan baru ini untuk produk-produk baru yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu jadi walaupun omset menurun tapi kita akhirnya punya strategi gitu keberan ibu strategi untuk menghentikan mana nih spot-spot pengeluaran usaha yang memang tidak menghasilkan dalam waktu singkat tapi kita alihkan kepada produk-produk ataupun strategi-strategi yang bisa menghasilkan pendapatan dalam waktu yang cepat gitu jadi kan ibaratnya yang penting dapur ngebul ya bu gitu kan ibaratnya masih ada masukan yang bisa digunakan gitu ya untuk saat kita sehari-hari karena kita alokasikan modalnya ke situ jadi makanya penting banget tadi yang disampaikan Bu Umi, Bu Linda gitu ya bahwa kita harus bisa memisahkan antara pengeluaran usaha dan pengeluaran pribadi gitu ya karena ketika kita bisa memisahkan kita bisa mengetahui nih gitu bahwa oh saya tuh mengeluarkan biaya sekian rupiah untuk iklan untuk bagi-bagi brosur gitu ya dan segala macamnya dan dari sekian rupiah pengeluaran untuk marketing itu kita bisa menghasilkan berapa rupiah nih hasilnya pendapatannya gitu jadi kita bisa terus-menerus mencoba gitu ya trial dan error apa yang memang memberikan dampak kepada usaha kita dari modal yang tadi kita dapatkan entah itu dari PPR ataupun dari lainnya seperti itu semoga menjawab terima kasih acara ini didukung oleh Desa Faye cashless nya kerabat desa Indonesia sebuah aplikasi pembayaran online di Desa Faye kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa untuk aplikasi Desa Faye segera terima kasih terima kasih